Sampai jumpa di video selanjutnya. Di selesai di tempat pernah di Desa Pananjung, Kejamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Deni Furcahyanto, lelaki umur 48 tahun, mampu ngembangkan kalangan anak ngingu laukoi jadi bisnis yang nyugemaken. Tina etak kalanganan anu dikereyeh tisaprak genep tahun kalarung, memitina Deni ukur ngingu sapru laukoi dibalong di Imahna. Tapi dina tengah tahun 2020 hiji, Deni mampu muka sentra budidaya turta ngadagangkan mangpirang jenis laukoi. Eta bisnis anu dikembangkan ku Deni teh memitina nalika dirina melilauk menangkontes munggaran, anu hargana sajuta satengah genep tahun katom pernaken. Tului dirina kairut kerneleman usaha laukoi, satu tas punjul di nasawatara kontes, tepika laukna ditawar sapuluh jutaan. Kukituna Deni nileman ngenaan prak-perakan kiping mangpirang jenis laukoi, anu antukna ngeryeh nyianan sapuluh balong gede. Dinamprona laukoi anu diingunateh reak ragemna, diantarana susui, ociba, karasi, tacho, kujaku, siro, doitsu, tepika gosanke, anu kawentar boga harga jual anu luhum. Masih cek Deni, senajan di satengahing mangsa sasalat covid-18 kawas ayena, bisnis laukoi kawilangnya gemaken lantaran bisa tetap di kereye. Sokomo sama meh mangsa sasalat covid-18, dirina ukur mampu ngajual tilut tepika lima laukoi sapoena. Arikiwari, lauk inguanana payu di Bareli, meh sapuluh tepika lima belas laukoi sabanpoena. Kalau sebelum pandemi, itu hampir setiap ada kontes, penjual ikan yang menjual SKU atau untuk kualitas kawasan itu bisa di atas lima. Dan itu banyak seluruh Indonesia. Kalau sekarang ini, harga ikan show ini yang jelas tidak bisa dijual. Kalau dijual rubi, pasti penjual pun tidak mau. Artinya penjual ini yang jelas akan menahan ikan tersebut. Nah, efeknya biaya operasional akan meningkat tanpa ada pemasukan. Ikan kontes ini kan menurun ya Pak? Tapi ikan peniharaan meningkat ya. Betul, dalam proses penjualan ini, kita juga ada yang dinamakan proses penjualan, keeping kontes atau grow out. Jadi, keeping kontes itu lebih cenderung kepada bagaimana penghobi koi itu dia memelihara ikan dengan baik. Dengan tempoh waktu yang sudah ditentukan biasanya diposisikan 6 bulan, nanti 6 bulan dilombakan. Deni Nambraken, sana jankiwari Indonesia, ker memejah na kata rajang sesalad COVID-19, tapi bisnis lauk koi teieh ka pangaruhan. Samalah mampu ngehasilkan oplah mang ratus-ratus juta. Pangnak itu, masyarakat rea nunga rasa jenuh kena kayaan sesalad COVID-19 ayena, anu antuk na kairut ker ngeraya kalangan ngingu lauk koi. Rezitia Prasaja, Bandung TV